Nah, apakah nanti bisa akan turun lagi bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Baby Dogecoin nih teman-teman ya Jadi sudah lama nih Didi gak membahas si Baby Dogecoin ya Terakhir Didi bahas 8 hari yang lalu ya atau 1 minggu lebih teman-teman Nah, kira-kira ada news dan update-an apa di Baby Dogecoin ya Nanti bakal Didi bahas di video ini Jadi pastikan kalian tuh tonton sampai habis Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So, gak usah kelamaan langsung kita kepoin Jadi so Nah, oke teman-teman disini Didi sudah masuk di CoinMarketCap Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Baby Dogecoin Kita cek and recek dulu mengenai kondisi crypto saat ini Oke, saat ini ya Bitcoin itu terpantau mengalami penurunan 2,20% dalam waktu 24 jam Dan saat ini untuk price dari Bitcoin ya di level 38.000 USD Dan rata-rata untuk marketnya saat ini sedang merah merunak Nah, lalu bagaimana kondisi Baby Doge Bank langsung kita kepoin jadi so Nah, oke karena kondisi market crypto ya Terutama itu Bitcoin saat ini sedang mengalami penurunan Teman-teman ya otomatis Baby Dogecoin ini juga mengalami penurunan ya Sebesar 4,50% Sepatnya itu di rate 0,0002117 teman-teman Dan dalam kur waktu 24 jamnya Si Baby Dogecoin ini mengalami pertumbuhan tipis ya 2,59% ya teman-teman Dan kalian bisa lihat chatnya ya Untuk chat Baby Dogecoin ini sangat mirah merunak Dan jika kita lihat chat all-nya ya untuk Baby Dogecoin ini teman-teman Sepertinya Baby Dogecoin ini teman-teman ya Dia itu keluar dari trend bullish-nya teman-teman ya Setelah terakhir itu si Baby Dogecoin yang membuat support di area 0,0002363 ya Pada tanggal 12 bulan 4 2022 teman-teman Dan mereka itu sempat naik teman-teman ya Sampai ke resisten 0,0002726 Dan naik lagi ke 0,0002672 ya Dan dia itu nggak bisa memberi kot area 0,0002672 ini teman-teman Akhirnya dia longsor lagi ya Karena memang induk dari crypto Bitcoin juga longsor teman-teman Saat ini ya berada di rate 38.000 USD Nah sebelum kita lanjut mengenai update-an atau news mengenai Baby Dogecoin ya Kali ini ada update-an mengenai Bitcoin ini Di mana pause Bitcoin misterius ya Membeli BTC senilai 71 juta USD dalam 7 hari cuy Wow ya Jadi banyak pause itu memanfaatkan momen berisnya ya Dari pasar crypto teman-teman Saat ini BTC yang berada di level 38.000 USD Nah pause Bitcoin terbesar ketiga di dunia crypto ya Telah melakukan all-in BTC pada minggu ini teman-teman Hanya dalam 7 hari ya Perdagangan pause misterius dan tidak dikenal itu Membeli lebih dari 71 juta USD ya di BTC Dengan memperoleh 1.800 koin BTC Wow ya Nah menurut situ pelacakan ya Bitinfo chart mengungkapkan bahwa pause BTC ini adalah Pembeli koin non-pertukaran terbesar nih Sejak keberadaannya cuy Nah pause ini tuh disini tidak disebutkan namanya teman-teman Namun dia itu sudah menyimpan 125.000 Bitcoin di dompetnya ya Yang beringgir itu sekitar 4,99 miliar USD Wow ya ini cukup fantastis ya jumlahnya teman-teman Nah saat ini ya karena Bitcoin itu mengalami penurunan level ya Dari 40.000 USD ke 38.000 USD ya Tentunya saat ini tuh banyak pause yang mengumpulkan lebih banyak crypto ya Khususnya itu Bitcoin teman-teman Nah disini menjelaskan ya bahwa pause yang sudah membeli 1.800 Bitcoin tersebut Teman-teman bisa dibilang itu aktif tahun ini teman-teman ya Dibandingkan tahun lalu teman-teman Pause ini sebagian besar ya Membeli Bitcoin itu hanya dalam ratusan nih Pada tahun 2021 teman-teman Namun di 2022 ya pause tersebut ya membeli ribuan BTC teman-teman Wow ya jadi tahun 2022 itu sepertinya adalah momennya pause untuk menyerok besar-besaran Bitcoin teman-teman ya Karena memang harganya saat ini cukup beris banget teman-teman ya Apabil 2800 Bitcoin senilai 117 juta pada minggu lalu teman-teman jadi pada April 2022 ini saja teman-teman ya Pause terbesar ketiga itu sudah total ya merauk sekitar 4622 Bitcoin atau senilai 188 juta di pause ini memang gercep banget ya Memanfaatkan peluang momen beris untuk menghasilkan cuan ketika nanti market itu sudah berbalik arah menjadi bullrun teman-teman ya Maka si pause ini tentunya mendapatkan cuan yang cukup besar teman-teman karena modalnya sendiri juga besar gitu teman-teman oke Nah buat kalian semua teman-teman ya jikalau memang kalian ingin capai cuan ya atau meraih cuan teman-teman ya Jangan sampai terbalik dalam pembelian dan penjualan di kripto karansi teman-teman ya Jangan sampai marketnya itu naik malah kalian beli dan marketnya turun malah kalian jual Jangan sampai begitu teman-teman ya karena rata-rata memang begitu teman-teman khususnya untuk para pemula teman-teman ya Dan seharusnya ya ketika market beris ya kalian itu harus seroklah dikit-dikit teman-teman jangan sampai all in ya Kalian juga harus memperhatikan manajemen keuangan kalian teman-teman dan kalian bisa menjualnya ketika kalian sudah Opit ya atau ketika market sudah berbalik bunuran dan namun kalian harus wajib do you want reset juga teman-teman ya Oke nah disini menurut analis kripto terkemuka ya Benjamin Cohen teman-teman Dia itu menjelaskan kepada 750 ribu pelanggannya di Youtube nih bahwa aktivitas pause Bitcoin ya telah bermunculan nih setelah kripto turun di bawah angka 40 ribu USD teman-teman Dan kita itu juga bisa melihat ya mereka itu secara berkala teman-teman menambahkan tumpukan Bitcoin ya di level 40 ribu dan di atas 30 ribu USD Jadi menurut analis kripto terkemuka ini teman-teman ya pause Bitcoin ini entry di antara harga di bawah 40 ribu USD dan di atas 30 ribu USD Untuk harga Bitcoin jadi ya sekitar tengah-tengahnya teman-teman ya jadi nggak lebih dari 40 ribu dan di atas 30 ribu Jadi ini menurut analis terkemuka Benjamin Cohen teman-teman ya Nah lalu apa aja sih Bang update-an mengenai si baby dogecoin langsung kita kepoin jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di Twitter baby dogecoin teman-teman ya Jadi kalau kita lihat di Twitternya teman-teman belum ada update-an yang signifikan ya mengenai baby dogecoin ya Jadi update-annya itu hanya NFT yang sudah kemarin digembar-gemborkan teman-teman yang katanya itu mengubah Dari 2D ke 3D teman-teman yang memberikan hadiah para holdernya yang menyimpan NFT dari baby dogecoin teman-teman Dan ada lagi ya pada 9 jam yang lalu teman-teman disini tuh si baby dogecoin mentweet ya Perhatiinjo metaverse yang dapat dikenakan baby dogecoin teman-teman Ini hanya perhatiinjo metaverse yang dapat dikenakan si baby dogecoin ini Kalau dilihat sih ini metaverse-nya seperti badut gitu teman-teman ya Nggak imut gitu seperti lambang dari si baby dogecoin gitu teman-teman ya Oke dan disini pada 26 April teman-teman tren halaman pertama selama 24 jam terakhir teman-teman ya Kalian bisa lihat disini trennya baby dogearmy teman-teman Oke jadi ini tren di OpenSea teman-teman ya Nah oke pada tanggal 27 April ya disini didiri dari BNB Master teman-teman Teman-teman dimana proyek meme peringkat tinggi aktif di BNB chain ya berdasarkan skor keamanan yaitu yang pertama baby dogecoin teman-teman ya jadi baby dogecoin ini mendapatkan skor keamanan terbaik di BNB chain teman-teman ya yang setelah itu ada safemoon teman-teman ya Yang pertama itu baby dogecoin ya disini di repeat dari BNB Master teman-teman oke dan disini diikutip dari harian BSC juga pada tanggal 27 April teman-teman dimana baby doge NFT telah mencapai top trending dan top gainer on OpenSea teman-teman ya Nah disini kalian bisa lihat sendiri ya baby dogecoin release top gainer on OpenSea teman-teman oke mantap jiwa dan menurut 10 proyek BSC teratas ya disebutkan paling banyak di Twitter itu yaitu Pancake Swap ya yang kedua itu baby dogecoin teman-teman ini data top 10 proyek mention the most on Twitter teman-teman ya jadi baby dogecoin itu nomor dua setelah Pancake Swap oke mantap Nah untuk update-annya mungkin hanya itu aja ya dari baby dogecoin teman-teman ya untuk selebihnya itu belum ada update-an yang signifikan ya dan ini pada 14 jam yang lalu teman-teman jadi ini hanya punya ringkasan ya yang sudah dicapai oleh baby dogecoin ya baby doge nft-hacklet number ya dimana 145.000 Twitter follower community 10.000 nft-shall out ya indes tiga hari saja teman-teman dan dia sudah memiliki 3900 owner ya dari nft-nya di sini baby dogecoin juga menjadi top gainer on OpenSea ya mengalami pertumbuhan sebesar 500% dan menjadi top trending nft on Twitter ya serta top trending collection on OpenSea teman-teman ya jadi ini hanya ringkasannya saja ya yang sudah selama ini yang sudah dicapai baby dogecoin yang dan disini dikutip dari BSC daily teman-teman Oke nah lalu bagaimana kondisi cat si baby dogecoin langsung kita kepoin jadi Sob nah oke teman-teman di sini didi sudah masuk di tradingview.com teman-teman di mana di sini baby doge per tether atau usdt teman-teman ya nah oke jadi jika kita lihat cat si baby dogecoin teman-teman ya memang kemarin-kemarin itu si baby dogecoin itu meskipun mengalami penurunan yang cukup tajam ya di sini ya sampai di level 0,002610 teman-teman namun di level sini teman-teman ya si baby dogecoin itu masih mempertahankan trend bullishnya teman-teman nah namun di sini juga teman-teman ya si baby dogecoin itu sempat jatuh nih teman-teman ya ke support 0,0001720 teman-teman dan dia itu membuat support terbaru keduanya di area 0,0002143 dan dia itu berhasil naik lagi sampai ke level 0,00025 teman-teman ya nah jika kita lihat di sini teman-teman ya dia itu sudah membentuk lower hack 2 teman-teman ya di sini ada jarum lilin 2 lah di sini teman-teman ya nah ini meredakan akan adanya penurunan ya karena memang dia itu tidak bisa ya atau berat banget untuk memberi kode area 0,0002594 ini teman-teman ya alhasil masih baby dogecoin itu mengalami penurunan dan saat ini teman-teman ya si baby dogecoin itu sudah keluar dari trend bullishnya teman-teman ya karena memang untuk saat ini ya market Bitcoin juga belum stabil teman-teman ya dan si Bitcoin juga setelah kemarin itu sempat ke resisten terbaru ke 45.000 US dollar ya dan saat ini juga turun lagi teman-teman ke-39 kemarin dan saat ini tiga 38.000 US dollar ya otomatis hal ini menyebabkan semua alcoin dan crypto meme juga mengalami penurunan teman-teman Oke jadi di sini kita cek di Fibonacci teman-teman ya nah oke jadi di sini teman-teman ya baby dogecoin itu masih ada potensi penurunan ya teman-teman ya di area sekitar 0,0001 1623 teman-teman Nah apakah nanti bisa akan turun lagi Bang bisa saja teman-teman ya karena memang market Bitcoin saat ini memang belum stabil dan ekonomi global juga belum stabil adanya perang juga teman-teman yang enggak usai-usai nih bahkan mau nuklir-nukliran di teman-teman wadah ya nah ada potensi ekonomi global itu akan gonjang-gancing ya dan itu akan berdampak pada market crypto karansi agak menutup kemungkinan Bitcoin itu bisa turun lagi teman-teman ya Nah anggaplah kita mengambil kemungkinan terburuknya teman-teman ya ketika Bitcoin nantinya akan turun lagi yang ada kemungkinan si baby dogecoin itu juga akan mengalami penurunan sampai di sini nih teman-teman ya kalau misalkan nih Bitcoin masih tetap lanjut akan turun teman-teman Nah Oke jadi jika kita melihat catnya saat ini ada kemungkinan si baby dogecoin tuh masih akan mengalami penurunan hingga ke level 0,000 1654 ya Nah ketika nantinya sih BTC masih akan terus terjun teman-teman ada kemungkinan juga si baby dogecoin tuh bahkan akan menyentuh ke level 0,000 1329 teman-teman ya Oke jadi kalian tuh harus berhati-hati ya karena memang saat ini marketnya belum jelas gitu teman-teman ya untuk market crypto juga ekonomi dunia saat ini teman-teman ya Oke dan kalian juga harus doyuan riset kalian masing-masing sebelum kalian memutuskan sesuatu di dalam keuangan investasi kalian Oke namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia crypto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share comment and di subscribe teman-teman karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info video terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa